Misteri identitas pelaku dugaan percobaan pemerkosaan siswa aliat asal Tegal Sari Banyuwangi beberapa waktu lalu akhirnya terungkap sudah. Polisi berhasil menangkap pelaku yang tak lain merupakan tetangga dekat korban. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan setelah polisi mengantongi sejumlah alat putih untuk menjeratnya. WP 25 tahun tak berkutik saat digelandang menuju meja penyedihkan unit reskrim polsek Tegal Sari Banyuwangi. Ia ditangkap setelah diduga kuat dibalik aksi dugaan pemerkosaan terhadap NTM 17 tahun siswa aliat asal Dusun Kerajaan Desa Tegal Sari, Kecamatan Tegal Sari pada Minggu 9 Juni 2024 lalu. Di hadapan penyedih dirinya mengakui upaya percobaan pemerkosaan terhadap korban yang terekam kamera pengawas. Ironisnya WP tak lain adalah tetangga dekat korban yang sehari-hari menjadi buruh cuci motor di depan rumah korban. Polisi ekstra hati-hati dalam mengungkap kasus ini lantaran pelaku menutup mukanya menggunakan cadar untuk menyemarkan identitas sehingga sempat menyulitkan petugas. Setelah memeriksa saksi, analisa rekaman CCTV dan pencocokan terhadap sejumlah orang yang dicurigai hingga akhirnya mengurucut ke satu orang yakni pelaku WP. Polisi Tegal Sari Ibtu Ahmad Rudi menuturkan pihaknya langsung meretapkan tersangka kepada pelaku. Ada pun motif kesepian diduga jadi alasan tersangka sehingga nekat hendak memperkosa korban. Ditampah lagi saat beraksi, pelaku dibawah pengaruh minuman beralkohol. Selain mengamankan tersangka, pihaknya turut mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya CCTV milik korban, sejumlah pakaian dan celana yang dikenakan pelaku, serta masker yang dikenakannya untuk menyemarkan aksi becatnya. Berawal dari laporan polisi, kita sudah berupaya untuk ungkap melakukan langkah-langkah sesuai dengan SOP. Oke, sebenarnya sudah ada informasi-informasi terkait dengan tersangka dari beberapa tetangga, tapi secara hukum kita perlu pembuktian atau petunjuk yang jelas secara profesional. Kita sudah mengecek CCTV, sidik jari, dan olah TKP terkait dengan tuduhan kepada tersangka yang memang dicurigai oleh pihak Polsek Tegal Sari, dari keterangan-keterangan yang ada di sekitaran TKP. Dalam pemeriksaan, pelaku ini mengakui atau seperti apa? Yang jelas mengakui perbuatannya dengan motif-motif atau alasan-alasan dari tersangka karena pengaruh alkohol, yang kedua dari tersangka ini sudah berkeluarga namun bercerai, ya mungkin ada dampak dari lama tidak melakukan hubungan atau gimana dan pengaruh alkohol sehingga ada keinginan-keinginan untuk melakukan perbuatan yang melanggar bidan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Dugaan Cabul terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 5-15 tahun penjara. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, polisi langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Ini tersangka hanya bisa pasrah sembari menanti proses hukum terkait kasus yang menjeratnya di balik juru cima Polsek Tegal Sari. Terima kasih.